selamat menikmati teman-teman berkaitan dengan maraknya penimpuan investasi yang merugikan banyak orang secara luas kemudian juga dampaknya besar, nilainya juga gede sampai miliaran karena begitu banyak yang tertipu kemudian dilakukan oleh orang-orang yang pelakunya dikenal publik dan tidak terlihat punya karakter seperti seorang penipu namun ternyata akhirnya menjadi penipu yang membuat banyak masyarakat yang akhirnya menjadi korban yang dampaknya masing-masing kehilangan uang kadang uangnya adalah satu-satunya uang yang dia punya yang dikumpulkan dari muda kemudian juga uang yang harusnya untuk pendidikan uang yang harusnya untuk masa depan uang pensiun gitu ya uang yang ditabung bertahun-tahun lamanya hilang begitu saja dan harapan untuk terganti mungkin tipis ya apa namanya ya karena pelaku penipuan biasanya mereka ya kalau udah di penjara ya silahkan penjara gitu kan kemudian kalau memang masih ada harta saya sisa ya sisa aja gitu kan padahal kita tahu bahwa para penipu ini sudah menikmati uangnya jikapun masih ada yang tersisa ya tentu tidak akan sama dengan nilai dari uang yang disita oleh eh uang yang sudah dinikmati oleh mereka yang direkrut atau yang diambil dari para korban penipuan ya nah marak ya penipuan investasi kita waktu itu melihat banyak mulai dari arisan sistemnya ya yang kemudian ini kan apa namanya atau sekarang ya istilahnya trading gitu kan kemudian juga apa itu namanya ya robot trading ya yang lagi marak ini ya kemudian investasi-investasi yang ternyata judi gitu ya kedoknya kemudian lagi investasi dulu pernah ramai itu ya investasi di bidang agro bisnis gitu kemudian bidang-bidang lainnya tapi sebenarnya itu hanya layering saja itu kan hanya sebagai sarana untuk menipu gitu kan apa namanya itu yang sering dilakukan intinya bagaimana para penipu ini sebenarnya mengambil uang dari orang yang tipu jadi artinya sebenarnya para penipu ini sudah punya niat untuk menipu gitu kan karena dia menciptakan oleh karena itu dia menciptakan sistem gitu ya untuk menipu apa saja gitu kan dulu bahkan terkenal ya dulu umroh gitu ya bagaimana menjadi isu nasional seperti itu nah jadi kita harus paham dulu bahwa apapun ya sarananya ya itu hanyalah kedoknya untuk menipu itu hanya caranya untuk menipu ujungnya sama bagaimana mereka mendapatkan uang dari kita termasuk investasi ini ya di investasi ini kan dia memainkan peran manusia dia tahu tentang manusia yang ingin tentu mendapatkan uang lebih dibandingkan dengan apa yang dimiliki saat ini ya dan kemudian kondisi juga uang yang disimpan ini itu orang ini akan sayang untuk digunakan untuk instrumen-instrumen yang resmi ya karena apa karena mungkin jumlah pemasukannya jumlah investasi yang di investasikan dengan pendapatan mungkin kurang gitu ya nah disini mereka paham karena para penipu ini tentu sudah menyadari bahwa orang-orang ini itu ingin mendapatkan hal yang lebih ya disitulah mereka memainkan peran mereka ya dengan teori komunikasi mungkin ya apa namanya bujuk rayuhnya gitu kan iming-imingnya ya bahkan apa namanya apa namanya kalau misalnya korban bisa menggahit korban lain gitu ya wah itu dapat lagi gitu jadi itu strategi-strategi mereka ya metode untuk bisa mengambil hati dari para korban hingga mau menyerahkan uang sehingga kan kita sekarang lihat wah kok mau ya 2 miliar investasi seperti itu kok mau ya 4 miliar gitu kan sementara kan kehidupan lagi susah ya tapi memang kita juga tidak bisa menyalahkan korban gitu kan karena memang situasi ketika orang ditipu itu memang di luar hal yang masuk ke dalam logika ya karena apa karena memang situasi saat itu itu memungkinkan orang untuk menjadi korban penipuan ya karena memang dia tidak sadar gitu kan bahwa dia tertipu gitu kan kemudian dia dikasih harapan seperti itu nah ini ya kiat-kiat saya ya apa namanya berbagi untuk kita semua untuk menghindari penipuan terutama investasi ya karena investasi ini kan artinya jumlahnya sangat-sangat besar gitu kan mungkin bisa ratusan juta bisa miliaran nah gimana caranya pertama jangan mudah tergiur rayuan ya mulut manis keuntungan yang besar dalam dalam waktu singkat bunganya besar ya kenapa ya karena gini bagi para penipu adalah bagaimana caranya kita mengeluarkan uang untuk mereka itu aja bagaimana apapun cara akan mereka tempuh bahkan dikatakan mungkin bisa jadi kita 100 juta investasi akan dibilang dapat 100 juta tapi begitu uang itu sudah keluar ya ya apa namanya jangan kan dapat uang kita kembali gitu ya apa namanya eh jangan kan dapat bunganya gitu uang kita pun yang kita modalkan tidak kembali gitu kan jadi kita jangan mudah tergiur rayuan ya ya pernah kan ada istilah apa namanya eh orang-orang itu jangan sampai tergiur dengan janji-janji gitu ya janji memang manis gitu kan tapi apa namanya kalau tidak ditepati sakit gitu kan apalagi ini bukan hanya janji yang ngomongan tapi ada uang uang kita gitu kan yakinlah bahwa teman-teman high risk itu high return ya jadi ketika ada ada yang menawarkan bunganya besar di luar bunga bank misalnya dan di luar investasi yang sudah ada lembaga keuangan yang ada tentu kita curiga gitu kan tadi saya katakan kerugian kita bisa jadi jangankan dapat bunga ya modal kita pun kembali sudah syukur gitu kan tapi kalau tidak kembali ya akhirnya kita jadi korban penipuan gitu kan nah trust nobody gitu artinya kita jangan percaya siapapun gitu kan bahkan saudara kita ketika menawarkan investasi yang di luar logika gitu ya kita pernah dengar istilahnya uang tidak kena saudara gitu ya artinya bukan pelit gitu ya tetapi kita juga harus menghadap harus rasional gitu kan logik gitu ya kita harus melindungi gitu kan uang kita aset kita ingat bahwa kita ini kan hidup tidak sendiri ada keluarga kecil kita keluarga inti kita gitu kan baik itu keluarga inti yang sekarang yang kita sudah menikah atau keluarga inti baik itu dari metua kita atau dari apa namanya dari ibu kita ya kita karena apa karena mereka ya kita kan pasti penopang mereka gitu kan jadi kalau misalnya kita harus stress nobody kepada orang-orang yang ingin meminta kita mengeluarkan uang kita gitu kan bahkan mungkin menawarkan proyek gitu kan pokoknya kalaupun nanti ya teman-teman harus terpaksa atau apa harus ada hitam di atas putih ada saksi gitu ya ada perjanjian kontrak lah gitu ya bahwa kalau sekarang kan kita lihat banyak penimpun yang apa namanya yang gak ada kontraknya gitu kan hanya dikasih dan sebagainya pokoknya dokumentasi itu penting teman-teman pokoknya sekali lagi trust nobody tidak ada bisa kita percaya kalau kita mengeluarkan uang ya kita harus benar-benar lihat untuk apa karena tapi ini terkait investasi ya gitu ya kalau kita ingin menyalahkan uang dan sebagainya silahkan gitu jadi kemudian profiling kita profiling orang ini apalagi kita gak kenal dia gitu kan kita hanya kenal dari TV dari media sosial media gitu kan nah itu hati-hati gitu atau ya mungkin dia pernah menjadi teman kita ketika masa sekolah gitu kan kuliah maunya harus hati-hati sekali lagi apa namanya kita harus mau profiling profiling ya banyak ya open source intelijen sekarang mau pakai sosmed google gitu kan atau apa masih mencari lainnya yang familiar dengan teman-teman yahoo lah misalnya atau sosmed gitu kan kemudian bertanya misalnya kalau dia teman sekolah kita tanya ke teman yang lain eh tadi gue dihubungin sama ini dia nawarin ini lu tawarin gak gitu kan lu kenal dia gak gitu intinya kita cari rekam jejak lah dia istilahnya apa sih gitu kan apa namanya kehidupan dia seperti itu kemudian banyak bertanya itu saya katakan hubungi yang lah teman-temannya kalau dia teman kita yang naunkan investasi gitu kan kemudian banyak membaca nah ini penting ya orang udah ada apa namanya mudah lah mengakses internet gitu kan kemudian bisa mencari bener gak nih misalnya ya dia menawarkan algo bisnis dimana daerah mana nih misalnya daerah X ya kan nah kita cari daerah itu gitu kan searching bener gak ada ini PT nya apa tinggal kita lihat PT gitu kan kemudian jangan korbankan uang satu-satunya tadi saya katakan ya di awal ya bahwa uang kita ini kan selain digunakan untuk kita keluarga inti kita ya istri kita atau suami kita atau anak-anak kita apalagi kalau seusia kita kan anak-anak masih kecil-kecil gitu kan butuh investasi banyak kemudian juga menopang keluarga kita yang tadi saya katakan gitu kan antara mertua dan keluarga inti kita ayah ibu kita dan saudara kandung jadi jangan korbankan uang kita untuk hal-hal yang yang menurut kita tidak rasional gitu kan hal-hal yang menggiurkan jadi kita harus kembali kepada diri kita kalau kita ini karyawan ya sudah lah gitu kan kita harus selesai dengan diri kita gitu bahwa kita gaji bulanan gitu kan misalnya atau kita jadi pengusaha ya kita berusaha di bidang kita gitu kalau kita ingin meluaskan usaha kita ya gunakanlah ilmu bisnis kita bahwa ketika usaha itu harus clear and distinct jelas gitu kan dasar hukumnya kemudian bisnisnya apa seperti itu kemudian juga kita harus mendatangi lokasi gitu kan cek gitu kan perizinan dan lain sebagainya kemudian jangan terpancing keuntungan sedikit kemudian dapat uang banyak biasanya para penipu juga modusnya itu mereka apa namanya dikasih lah uang apa kita ngasih 100 juta kemudian nanti dapat 5 juta 6 juta wah cepet tapi kita nanti akhirnya disuruh pak tambah lagi tambah lagi wah kalau gak tambah lagi kita gagal semua nah itu gitu kan akhirnya karena apa akhirnya kita keluar 1 miliar 1 miliar hilang gitu kan karena kita baru dapat misalnya 60-70 juta ya itu uang kita gitu kan paling kita paham ada skema ponzi gitu kan ya kalau kita jadi yang pertama mungkin gak terlalu parah lah kerugian kita tapi kalau kita jadi terakhir mungkin seluruh model kita hilang semua gitu kan kenapa karena dalam skema ponzi ini kalau dia tidak dapat merekrut orang baru dengan uang segar yang baru gitu kan dari orang tersebut ya tentu kita tidak akan dapat apa namanya tentu akhirnya akan runtuh itu usahanya gitu kan nah yang menarik adalah bahwa mereka ya tadi bermanis-manis bermanis-manis lah kasih dulu duit 5 juta 10 juta gitu kan bahkan dibilangkan di cashback nih 100 juta nih dapat 10 juta gitu kan wah bunga 25% misalnya 30% dan kemudian dan kemudian baru dibayarkan jadi dengan skema ini sebenarnya ya uang yang kita terima kalau kita bukan di layar akhir ya itu adalah uang yang dari korban penipuan juga gitu kan karena mereka investasinya kadang-kadang nol gitu kan nyatanya penipuan murni gitu kan atau hanya menjadi kedok aja padahal gak ada keuntungan gitu kan keuntungannya dapat dari korban baru gitu kemudian investasi jasa keuangan seperti cahaya ya perbankan gitu kan ya deposito gitu kan atau ya beli mata uang asing atau emas atau aset bahkan rumah dan mobil gitu ya ya yang jelas ini kan terkait dengan terakhir ya layeringnya jadi kalau teman-teman investasi harus ada layeringnya ya misalnya kalau pinjam-meminjam pun gitu kan atau investasi ya dia harus ada yang istilahnya nilainya itu ya kurang lebih sama dengan kita investasi misalnya atau kita pinjamkan misalnya rumah kah gitu kan sertifikat rumah yang tentu kita cek keasitiannya ya atau apapun gitu jadi ketika misalnya ada apa-apa kita sudah megang jadi kalau kita tertipu kita sudah megang aset yang ya hampir sama lah dengan uang yang kita keluarkan gitu kan gitu bukan hanya selentar kertas saja yang gak laku dimana-mana jadi kalau layering itu juga harus laku dimana-mana gitu kan bisa kita cairkan gitu kan seperti itu jadi intinya teman-teman berinvestasi itu penting gitu ya ya kenapa karena pertama untuk uang kita tidak cepat habis kemudian kedua uang kita berkembang gitu kan kemudian yang ketiga ya menambah pengalaman hidup kita gitu tetapi lebih dari itu bahwa jangan sampai kita malah kehilangan modal kita gitu kan uang yang sudah kita simpan bertahun-tahun nah si kerja keras kita si keringat kita gitu kan uangnya untuk masa depan atau saya membaca kan juga beberapa kalau penipuan itu kan investasi itu uang pensiunnya satu-satunya gitu kan wah saya gak kebayang bagaimana teman-teman yang kena korban penipuan itu ya uang yang sudah berkembang bertahun-tahun untuk pensiun diberapa hilang gitu kan pasti sedih banget sementara ya mereka sudah pensiun gitu kan ya sulit untuk mendapatkan uang sebanyak yang mereka dapatkan ketika masa produktif seperti itu ya sekali lagi teman-teman penipu itu ada dimana-mana gitu ya hati-hati ya wajahnya manis rayuannya gombal gitu kan yang penting adalah bagaimana mereka mendapatkan uang kita oleh karena itu kita memprotek uang tabungan kita uang simpanan kita gitu ya apalagi itu uang satu-satunya jangan mudah percaya pada orang dan jangan mudah untuk mengeluarkannya gitu ya lebih baik kita investasikan dan butuh aset misalnya tanah gitu kan atau moga mulia ataupun mau di deposito gitu emang sedikit tapi tidaknya uang kita intinya aman lah seperti itu karena kalau akhirnya kita jadi kurang penipuan ya istilahnya ya kita harus melaporkan orang tersebut gitu kan kemudian waktu tersita pikiran gitu kan bukan hanya kita berpikir loh ya misalnya nanti keluarga kita lebih kepikiran kan aduh uang sebanyak itu gitu kan waduh nanti haruskan buat uang kuliah atau uang sekolah seperti itu penyesalan yang akhirnya malah merugikan diri kita gitu belum kalau ya kadang-kadang ya kita investasi ada juga yang saya lihat ngutang dari orang lain waduh lebih dikejak-kejak lagi kita udah rugi ditipu kemudian kita dikejak orang-orang yang kita pinjamkan gitu kan itu teman-teman semoga kita bisa terhindar dari penipuan investasi salam selamat menikmati Terima kasih.